. Fenomena hujan disertai angin kencang terjadi di sejumlah wilayah Jabodetabek pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022, siang tadi. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pohon tumbang di beberapa daerah. Nanda menjelaskan potensi angin kencang ini disebabkan dari pergerakan awan cumunimbus dari samudera Hindia Barat Banten kemudian bergerak memasuki wilayah Jabodetabek. Masuknya awan tersebut disebabkan hembusan angin pada lapisan rendah hingga tinggi yang cukup kencang. Nanda mengharapkan agar masyarakat tetap waspada dikarenakan potensi angin kencang masih akan terjadi hingga bulan April mendatang. Sementara itu, angin kencang di kabupaten dan kota Bekasi menyebabkan pohon tumbang di sejumlah wilayah. Beberapa titik kejadian pohon tumbang di antaranya, di depan kantor Kelurahan Perwira, Bekasi Utara. Lalu di Jalan Patriot, tepatnya di Ruko Patriot Square, Kecamatan Bekasi Barat. Kemudian di Kelurahan Medan Satria, Jalan Hir, Hajuanda, depan kantor Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil, Istuk Capil. Serta di Jalan Baru Perjuangan Patal, dekat rumah Duga Dharma Agung pohon tumbang menimpa kendaraan mobil yang tengah melintas. Tidak hanya pohon tumbang, angin kencang juga menerbangkan atap rumang warga di RT01 RW 07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria. Kemudian kerusakan infrastruktur berupa, titik kaca kantor pemerintahan kota Bekasi di Jalan Jenderal Ahmad Yami sedinggi 5 meter robo. Data terbaru juga menyebutkan, sebuah rampu penutup jalan, RPC, di underpass bulan kapal Bekasi robo dan menimpa seorang pengendara motor juga menyebabkan tewas. Tidak hanya terjadi hujan dengan intensitas ringan, hingga sedang bahkan di beberapa wilayah berintensitas lebat, disertai dengan angin kencang dengan kecepatan mencapai lebih dari 25 knots. Berdasarkan pantauan citara radar maupun citara satelit BMKG, potensi angin kencang ini diakibatkan dari pergerakan awan kumulunibus dari Samudera Hindia Barat Banten, kemudian bergerak memasuki wilayah Jabodetabek. Masuknya awan tersebut diakibatkan hembusan angin pada lapisan rendah hingga tinggi yang cukup kencang. Awan-awan tersebut sejajar membentuk garis konvergensi ataupun daerah pertemuan angin seperti itu yang bergerak bersamaan memasuki daerah Banten, Jabodetabek hingga Jawa Barat. Dampak yang dirasakan berupa hujan ringan sedang hingga lebat disertai angin kencang dan kilat atau petir yang berdurasi singkat pada daerah yang dilaluinya. Pola-pola ini umumnya terjadi ketika di siang dan sore hari sehingga ini yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat dalam periode bulan Maret hingga April nanti karena kondisi-kondisi seperti ini akan cukup sering terjadi ketika periode peralihan terjadi. Terima kasih telah menonton!